Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Yang akan mempresentasikan cara pengumpulan data Mata kuliah Statistika Pendidikan Yang diampu oleh Ibu dosen Ifadanovi Kasari Yang peranggotakan saya sendiri Nanda Sesaria Angriani Dengan nim 18 17 40 20 74 Dan teman saya yang bernama Yafi Mukti Rovi Dengan nim 19 17 40 40 22 Dalam materi pengumpulan data Kami akan membahas 3 poin Yang pertama pengertian data dan pengumpulan data Yang kedua jenis-jenis data Yang ketiga metode dalam pengumpulan data Disini saya akan menjelaskan tentang pengertian data Pengertian data adalah Suatu bahan keterangan berupa himpunan fakta Angka, huruf, grafik, dan tabel, lambang, objek, atau kondisi situasi Untuk mencapai suatu tujuan penelitian Peneliti memerlukan data yang akurat Yang diperoleh dari lapangan Sesuai dengan topik dalam penelitiannya Disini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data Pengumpulan data merupakan kegiatan yang mencari data di lapangan Yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian Untuk memperoleh data yang berkualitas Diperlukan validitas instrumen pengumpulan data Selanjutnya yaitu jenis-jenis data Berdasarkan sumbernya Data terbagi menjadi dua Yaitu data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian Sedangkan data sekunder adalah data yang didata secara tetap langsung dari lapangan Atau diperoleh dari data orang lain Yang kemudian berdasarkan sifatnya Data terbagi menjadi dua Yaitu data kualitatif dan data kuantitatif Pengertian data kualitatif Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar Serta menggunakan logika deduktif Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan dapat dihitung Dan menggunakan logika induktif Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan proses atau cara mendapatkannya Yaitu data diskret dan kontinum Data diskret yaitu data dalam bentuk angka bilangan yang diperoleh dengan cara membilang Sedangkan data kontinum yaitu data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala yang digunakan Jenis data yang keempat yaitu berdasarkan skala pengukuran Data terbagi menjadi empat yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan rasio Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data suatu penelitian Yang pertama, observasi Metode observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa Dengan bantuan alat atau instrumen untuk merekam mencatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya Dengan demikian, pengamat menggunakan seluruh panca indera Untuk mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan orang yang diamati Pengamat harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa yang sedang diamati Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi dua Yang pertama, observasi langsung Yaitu observasi yang dilakukan di mana peneliti berada bersama objek yang diselidiki Kemudian, observasi tidak langsung Yaitu, observasi yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti Misalnya, dilakukan melalui film, rangkaian slide, atau foto Jenis observasi yang lainnya, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan Berdasarkan atas cara pengamatan, observasi dibedakan menjadi dua Yaitu, observasi terstruktur dan observasi tak struktur Berikut ini kelebihan dari observasi Antara lain, yang pertama Keabsahan alat bukur dapat diketahui secara langsung Yang kedua, banyak peristiwa yang hanya dapat diselidiki dengan observasi sehingga hasilnya akurat atau sulit dibantah Yang ketiga, banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya dengan observasi Yang keempat, kejadian yang serempak dapat diamati dan dicatat secara serempak pula dengan memperbanyak peneliti Yang kelima, banyak kejadian dibandang kecil dan tidak dapat ditangkap dengan pengumpul data yang lain Ada pun kelemahan dari metode observasi, yaitu tergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat Yang kedua, kelemahan dalam pencatatan Yang ketiga, banyak kejadian atau keadaan objek yang sulit diobservasi terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia Yang keempat, sering ditemui observer yang bertingkah lampu baik karena tahu diobservasi Dan yang terakhir, banyak gejala yang hanya dapat diamati dalam kondisi lingkungan tertentu sehingga terjadi gangguan yang tiba-tiba observasi tidak dapat dilakukan Metode yang kedua, yaitu wawancara Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan Dan dijawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tata muka Pengertian lain, wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh wawancara kepada responden Dan jawaban responden dicatat atau direkam Ada pun jenis-jenis dari wawancara, yaitu wawancara terstruktur Adalah pertanyaan dan alternatif jawaban telah ditetapkan lebih dahulu Jawaban lebih mudah dikelompokkan dan dianalisis Yang kedua, wawancara tak struktur bersifat informal, luwes, disesuaikan dengan subjek dan suasana Berikut ini keuntungan dari metode wawancara, yaitu Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa menulis atau membaca Yang kedua, jika ada pertanyaan yang belum dibahami, wawancara dapat segera menjelaskannya Yang terakhir, wawancara dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding Atau dengan melihat wajah dan gerak-gerik responden Ada pun kelemahan dari wawancara, yaitu yang pertama Wawancara memerlukan biaya yang besar untuk perjalanan dan uang harian pengumpulan data Yang kedua, wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil Yang ketiga, kehadiran wawancara mungkin mengganggu responden Metode pengumpulan data selanjutnya yaitu melalui angket atau kuisioner Kuisioner adalah alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden Kemudian, klasifikasi kuisioner yaitu yang pertama, kuisioner berstruktur atau tertutup Berupa pertanyaan disertai alternatif jawaban Yang kedua, kuisioner tidak berstruktur atau terbuka Yaitu jawaban bebas menurut pendapat responden Yang ketiga, kuisioner mengkombinasi berstruktur dan tak berstruktur Yang keempat, kuisioner semi terbuka Yaitu kuisioner yang memberi kebebasan kemungkinan menjawab selain dari alternatif jawaban yang sudah tersedia Jelaskan mengenai teknik-teknik pengumpulan data Yang terdiri dari teknik pengukuran data, teknik dokumen, dan teknik sosiometri Yang pertama yaitu teknik pengukuran data Teknik pengukuran bersifat mengukur karena menggunakan instrumen standar Atau telah distandarisasikan dan menghasilkan data hasil pengukuran yang berbentuk angka-angka Secara garis lebih rinci, perbedaan antara instrumen pengukuran data Yaitu bisa disebut juga non-test Dengan instrumen pengukuran yang disebut juga test adalah Yaitu pertama, instrumen test Instrumen test bersifat mengukur dan ada hasil pengukuran berbentuk data, angka original, interval, atau ratio Yang ketiga yaitu perlu standarisasi instrumen pengujian validitas, empiris, realibilitas, analisis putar soal Yang keempat digunakan dalam penelitian kuantitatif, eksperimental, korsional, komparatif, dan sejenisnya Yang kedua yaitu instrumen non-test Instrumen non-test bersifat menghimpun Dan ada hasil penghimpun berupa data naratif atau data angka nominal Yang ketiga yaitu tidak perlu standarisasi instrumen cukup dengan validitas isi dan konstruk Yang terakhir yaitu digunakan dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, deskriptis, survei, eksport faktor, penelitian tindakan Instrumen yang bersifat mengukur secara umum dapat dibedakan dalam dua macam Yaitu tes dan skala Yang pertama yaitu tes Macam-macam tes yaitu ada dua Ada tes hasil belajar dan tes psikologis Yang pertama tes hasil belajar Tes hasil belajar kadang-kadang disebut juga tes prestasi belajar Mengukur hasil-hasil belajar yang dicapai siswa selama kurun waktu tertentu Yang kedua yaitu tes psikologis Tes psikologis adalah untuk mengukur atau mengetahui kecakapan potensial dan karakteristik pribadi dari para siswa Kecakapan potensial atau kapasitas biasanya dibedakan dalam dua faktor Yaitu kecakapan potensial umum atau disebut juga kecerdasan atau intelijensi dan kecakapan potensial khusus atau bakat Yang kedua yaitu skala Skala pengukuran Pengukuran dalam penelitian biasanya berbentuk simbol atau angka Skala pengukuran merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi metode analisis data yang digunakan Skala pengukuran sendiri ada empat kategori Di antaranya skala nominal Skala nominal biasanya berbentuk kategori dari suatu objek Misalnya dalam penelitian kita menggunakan variable pekerjaan Contoh angka Satu dan dua bukan nilai Dalam artian sebenarnya Ia hanya digunakan untuk melihat beberapa Yang kedua yaitu skala ordinal Perkembangan lebih lanjut dari skala nominal adalah skala ordinal Jika skala nominal hanya mengkategorikan secara sederhana dengan angka Satu dan dua atau satu dan nol Sedangkan skala ordinal lebih berbentuk ranking Sehingga yang digunakan bukan hanya angka satu dan dua Tetapi bertambah menjadi satu, dua, tiga, empat, dan lima Yang ketiga yaitu skala interval Skala interval merupakan skala lanjutan dari skala ordinal Skala yang digunakan skala liter Yaitu meranking sekaligus memberi nilai Contoh nilai skala kategori satu Sangat tidak setuju Dua tidak setuju Tiga kurang setuju Empat setuju Dan lima setuju sekali Yang terakhir yaitu skala rasio Skala rasio adalah skala interval dan memiliki dasar Yang kedua yaitu teknik dokumen Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah lalu Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya merumental diri seseorang lainnya Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya Catatan harian, sejarah, kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya Foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, dan lain-lain Dokumen yang berbentuk karya misalnya Karya seni, karya lukis, patung, naskah, tulisan, prestasi, dan lain sebagainya Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua Yakni satu dokumen primer Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang Dokumen yang ditulis oleh orang langsung mengalami suatu peristiwa Misalnya autobiografi Yang kedua yaitu dokumen sekunder Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain Misalnya biografi Yang terakhir yaitu teknik sosiometri Sosiometri adalah cara untuk mengukur tingkat keterkaitan antara orang-orang Teknik sosiometri dalam hal metodologi Yaitu teknik yang sama Dimana permintaan berasal di responden untuk menerima pertanyaan dan jawaban Melalui teknik ini hasilnya dapat ditingkatkan Menggunakan metode dan teknik ini dalam pengumpulan data ilmu sosial Dan itulah sebabnya penerapan teknik sosiometri menjadi lebih fokus pada studi kelompok sosial Macam-macam sosiometri Sosiometri adalah metode kuantitatif untuk menghukum-hukum sosial Sosiometri memiliki dua jabang utama Yaitu sosiometri penelitian dan sosiometri penerapan Sosiometri penelitian adalah tindakan penelitian dengan cara menjelajahi jaringan sosial Emosional bergunaan kelompok dengan menggunakan kriteria tertentu Sedangkan sosiometri penerapan Yaitu sosiometri yang dimanfaatkan dengan berbagai metode Untuk membantu orang-orang dan kelompok-kelompok review Memperluas dan mengembangkan jaringan yang sudah ada hubungan psikosoial Tujuannya untuk diaplikasikan dan mengarahkan dampak yang lebih besar Untuk kreativitas individu untuk kelompok Mungkin itu saja Sekian dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh